Halo, saya Elucidasi Elucidasi terakhir. Saya penghasilan krim, dan sekarang saya ingin mencoba lagi mengembalikan bagian krim dengan pengetahuan krim yang saya punya. Setelah Kohaku dilindungi dari penyelitian, dia menemukan Senku ke tempatnya, sehingga dia bisa melihatnya sendiri dan memutuskan jika dia ingin kekuatan ekstra dari tempatnya untuk membuat rakyat sainsnya dengan memperhatikan mereka. Meskipun Senku tidak memperoleh ke dalam, dia bertemu beberapa tempat di luar, yaitu pengetahuan Kinroi dan Ginro, dan penggunaan krim, yang memperolehnya ke pertempuran krim, yang sebenarnya berdua menunjukkan kemampuan krim. Ada banyak hal yang terjadi di episode ini, jadi itu bermaksud ada banyak topik yang saya ingin membincangkan. Pertama, bubbel, kedua, punggung rambut, ketiga, bubbel, ketiga, bubbel, ketiga, bubbel, ketiga, berbagai krim di krim, termasuk Cinnabar dan gula yang menggunakan krim. Kinroi. Akhirnya, punggung rambut. Tengku menjelaskan Kinroi, Ginroi, dan Kohaku dari berkumpul dengan menggunakan bubbel menggunakan sop dan air. Kemudian, krim datang ke dalam scene melihat bahwa bubbel seperti itu bisa dibuat dari polsat. Bubbel adalah contoh penempatan penempatan yang kita menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air dan liquid lain mempunyai bahan yang disebut penempatan penempatan. Ini disebabkan oleh molekul di penempatan yang tidak mempunyai kekuatan yang sama, seperti yang di dalam air. Karena itu, molekul di penempatan penempatan ditempatan, dan hasilnya adalah tekanan internal dibuat, dan liquid diperlukan untuk membuat krim, bentuk yang minimum di area. Penempatan 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 penempatan. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah yang burung. Kenapa mungkin bubbel yang mempunyai so banyak area terbuka untuk volume airnya ada jika air ingin menjadi kekuatan penempatan 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 penempatan? Karena penempatan 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 telah diturunkan oleh sop, yang merangkannya sebagai serfaktan. Sop mencari ke dua-dua permukaan penempatan penempatan penempatan, mengubahkan penempatan penempatan dan membuatnya stabil. Sop penempatan 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 adalah satu contoh serfaktan. Dan kita telah melihat sop itu sebelum dari episode 2. Sekarang krim, adakah ini serfaktan juga? Saya mencari mencari di Google dengan kata itu, dan tidak apa-apa yang menarik. Resultat yang terlihat adalah sop penempatan 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 penempatan. Karena saya tidak melihat apa-apa yang serfaktan di sini. Sementara, satu penulis fan lain mengatakan Charcolai, dan Google search mengatakan ini. Hmm, saya pikirkan Charcolai sebenarnya adalah gula. Karena gula gula dibuat dari gula, dan ketika gula terbakar, ia menjadikan gula gula yang korosif dalam air. Jika Anda ingat kedua video saya di episode 2 dan episode 4, gula gula memiliki karbonat karbonat, dan gula gula memiliki karbonat karbonat. Berdua bisa menjadi kuat dengan reaksi dengan kalsium hidroksida atau lima gula. Perbedaan adalah bahwa gula 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 lebih solid, dan gula 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 lebih liquid. Dari artikel ini, saya pikir untuk pembuatan gula gula dan gula 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 berbeda. Perbedaan yang pertama antara Senku dan Crom adalah apa yang Crom menyebutkan Rainbow Bridge, di mana dia mengubah warna warna. Seperti Senku mengatakan, ini adalah tes warna warna untuk mengidentifikasi, biasanya, iron metal di seluruh. Sodium di seluruh adalah yang terangkap untuk warna warna orange. Kopar di seluruh kopsi adalah yang terangkap untuk warna warna. Dan sulfur merah. Ya, saya pikir sulfur yang yang terlalu buruk di sini. Saya tidak pikir sulfur di biasanya di gunung dalam test panas. Ketika dalam api, ketika ada banyak energi termal, elektron sodium dan kopsi bisa masuk ke state energi yang lebih tinggi, kita panggilnya excitasi. Kemudian mereka bisa kembali ke state energi yang lebih rendah dengan mengeluarkan light. Karena setiap elemen mempunyai konfigurasi elektron yang berbeda, elektron bisa memiliki jalan yang berbeda, dan jalan yang berbeda menyebabkan jalan panas berbeda. Kopsi kedua adalah mengenai efek kopsi yang terangkap yang bisa dilengkapi menggunakan bola sulfur. Krom menggunakan tangannya untuk menggabungkan bola, sehingga Senku menggunakan krom dengan menggunakan flagnya, yang dibuat dari lembut, dan membuat kohaku, ginrose, dan senku hair spikier. Ini adalah elektrisitas statis, atau untuk menjadi ekstras spesifik, ini adalah efek tribo elektrik. Tribo maksudnya friksi, dan Anda tahu apa maksudnya elektrik. Apabila Anda menggunakan sulfur itu dengan kopsi, atom di permukaan berbeda akan berinteraksi. Atom di kopsi terangkap menggabungkan elektron, sedangkan atom di sulfur menggabungkan elektron. Senku mencari hanya kopsi, sehingga itu bermaksud badannya negatifnya, termasuk rambutnya, yang semuanya negatif, sehingga mereka menggabungkannya. Senku mencari beberapa peraturan negatifnya kepada krom yang secara peraturan. Setelah menggabungkan kegabungannya, krom biarkan Senku melihat ke dalam kopsi terangkapnya, kopsi terangkapnya sebenarnya kopsi terangkapnya, yang memiliki kopsi terangkapnya, dan memiliki kopsi terangkapnya 9, yang cukup dengan kopsi terangkapnya. Galina memiliki kopsi terangkapnya, yang bisa dilengkapi. Romana antara menggunakan kopsi terangkapnya, meskipun sekarang kita tahu bahwa kopsi terangkap. Sinabar memiliki kopsi terangkap, yang bisa dilengkapi oleh, sekali lagi, kopsi terangkap, dan kopsi terangkap yang bisa dilengkapi di nature dalam bentuk metali. Kopsi terangkap tetangkap 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 dan kimisnya berbeda daripada kopsi terangkap. Saya ingin menunjukkan bahwa semuanya membuat 4 dari 7 kopsi terangkap, yang adalah kopsi terangkap yang manusia baru, sejak masa-kopsi terangkap. Metal ini, selain iron, tidak perlu menutupi atau hanya menutupi menutupi menutupi. Saya juga tahu bahwa ada tiga cara untuk menutupi kopsi terangkap. Satu, menggunakan mercury seperti Senku, karena kopsi terangkap, dan prinsip itu memiliki mercury, yang memiliki kopsi terangkap, dan kopsi terangkap, yang juga memiliki kopsi terangkap. Tiga, menggunakan kopsi terangkap tetangkap tetangkap dan asid nitris. Tidaknya, pekerjaan nitris adalah untuk mengoksidasi 0-0 hingga 3-0, kemudian klorid dari asid hidrokloris membuat kompleks stabil dengan kopsi terangkap. Tiga, menggunakan kopsi terangkap tetangkap dan oksigen dari air. Seperti dengan metode sebelumnya, oksigen adalah yang mengoksidasi, dan cyanide membuat kompleks stabil. Selain mineral, Krom juga memiliki kopsi terangkap di kopsi terangkap. Kopsi terangkap dapat memiliki kopsi terangkap, yang membantu kopsi terangkap lebih baik, biasanya dalam bentuk memperkenalkan manusia dari makan kopsi terangkap. Kita manusia dapat menggunakan kopsi terangkap ini sebagai minyak, penasaran, atau pigment. Kopsi terangkap adalah genus rutea mengikut Wikipedia, dan satu spesies mereka memiliki semua kemikiran ini, dan beberapa daripada mereka menyebutkan untuk membunuh virus hepatitis B. Kopsi terangkap, atau genus Osmoriza, dipergunakan oleh kopsi terangkap Amerika. Satu spesies mereka memiliki kopsi terangkap, salah satu dari mereka dikenal sebagai agen antifunggal. Dan kopsi terangkap, atau genus Coptis, terutamanya yang Cina, dikenal untuk memiliki kemikiran atau berberin. Berberin sendiri memiliki banyak efek farmakologi, seperti menjadi efektif antara gastroenteritis, sakit abdominal, dan diarrhea, dan juga menjadi antimikrobial, anti-diabetik, anti-inflammatory, dan paling penting di penerbangan yang saya baca, menjadi anti-kanser. Dalam semua video saya, saya mengatakan bahwa saya pengadilan kimia, dan topik ini adalah yang mendapatkan saya degree bachelor saya dalam kimia. Itu adalah topik projek terakhir saya, atau tesis. Apa yang saya lakukan pada saat itu, adalah mendapatkan kopsi terangkap dari kopsi terangkap metaforik, kemudian mengumpulkan struktur yang memiliki kopsi terangkap. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah, adakah kompon itu berguna untuk penerbangan? Jika tidak, bisa kita membuat lebih banyaknya? Jika tidak, adakah metode produksi yang selalu artifis dari bawah? Atau memperkenalkan bakteria atau bunga yang dapat memproduksi ini? Atau memperkenalkan plant? Atau itu relatif? Juga, jika itu berguna sebagai penerbangan, bagaimana bagian dari kompon itu adalah MVP membunuhkan penerbangan? Bolehkah kita menyelesaikan penerbangan sehingga kita hanya membuatnya? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu mulai dengan apa yang Krom melakukan, yaitu menggunakan plant sebagai penerbangan. Baiklah, ada penerbangan kemarin dengan minyak esensi mereka. Dan ya, minyak esensi juga adalah metabolit terakhir. Tapi saya rasa, apa yang orang seperti saya lakukan dan orang seperti Krom lakukan, adalah membuatnya menjadi sains juga. Di akhirnya, ada banyak sains yang terjadi karena Senku dan Krom memiliki penerbangan. Kemarin sebelum Senku dan Krom adalah contoh kemarin yang diperlukan kemarin yang diperlukan oleh penerbangan air, yang diperlukan oleh penerbangan air sebagai serfaktan. Kemarin merupakan penerbangan yang diperlukan kemarin, di mana atom mengubah stasi energi dan menghasilkan light spesifik dengan atom. Kompon penerbangan membuat elektrisitas patik, yang disebabkan oleh atom di permukaan sesuatu yang mencapai atau kehilangan elektron. Ada banyak mineral dalam penerbangan krom, yang berguna untuk dibuat menjadi berbagai bahan lain. Ada juga beberapa buah, yang menjadi tempat kemarin di Krom untuk menggunakan sains penerbangan. Itu saja yang saya ada untuk sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bahan yang saya belum jelaskan jelas, jangan berhati-hati untuk komen pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah mencapai, dan subscribe jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini untuk saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!